Kita lihat di masyarakat kita ini, kalau kita lihat masyarakat yang zolim ya, kenapa zolim, orang berzina gak dikomentari apa-apa, kira nikah lagi, ya Allah nikah lagi ribu tiap hari, apa urusannya dengan masyarakat, sampai yang udah ngajiwa ibu-ibu terus bicara ustadz yang udah nikah lagi, yang zina, yang maksiat, gak dibicarakan, diem, seribu bahasa, tapi kalau yang nikah syariat, ini bisikan dari siapa? Dari setan, karena kalau negara penjajah seperti itu, udah dibisikin oleh orang penjajahnya, seolah-olah poligami ini zolim, padahal tidak zolim, tidak, gak mungkin Nabi SAW melakukan sesuatu yang menzolimi wanita, tidak mungkin, gak mungkin Allah menisyadikan sesuatu yang menzolimi wanita, tidak mungkin, dan ingat disini juga kondisinya berbeda dengan negara Arab, kalau negara Arab, kondisinya, orang biasa orang nikah lagi, dua, tiga, disini, ini istrinya, awalnya sudah ngizinkan, udah ngizinkan istrinya, kawinlah suami, diteror istrinya sama siapa? pertama, sama bapaknya, yang kedua ibunya, saudaranya, tetangganya, loh ini nikah halal, diteror, kamu apa udah ngalaku lagi? kok kamu ngizinkan suamu nikah lagi? ini perkataan semua perkataan sayatir ini, setan semua yang